hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama gua Ari WP di sini apa kabarnya kalian pada Dekeser Indonesia gua harap kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja Oke guys langsung aja di depan kita sudah ada satu buah item ini bakal gua halus melihat keseruannya seperti apa seperti biasa kita bumper dulu guys Oke guys biar teman-teman enggak penasaran langsung aja kita buka kita balik ini item datangnya dari matchbox langsung aja sedar keren banget guys ini matchbox datangnya dari si Om Denny lagi jadi gue terima kasih banget sama Om dan sudah men-support gua untuk mereview mengelus sekaligus mendobrak ini day case makasih banget Om Den dari tukang ofrek yang sudah men-support gua kali ini juga ini merupakan case terbaru dari matchbox dan dia munculnya di case V kalau gua nggak salah dan kalau gua salah bisa mohon dikoreksi ya guys yang lebih tahu case nya di matchbox karena jujur aja di Bandar Kuala Lampung case matchbox nya agak acak-acakan gitu masuknya guys jadi gue juga harus cari-cari informasi lagi dan langsung aja kita lihat ini mobil merupakan 1900 MGQ ini mobil asalnya bukan dari Jepangan ya guys ini mobil-mobil sport pintu dua temen-temen pecinta sedan lawas mobil kartu lawas mobil-mobil lama gitu bukan bukan kartu yang lawas bukan mobil klasik cars maksud gua ini keren banget guys bisa langsung koleksi aja sama teman-teman semua dia warna merahnya merah seperti mobil Ferrari guys ya ini keren banget ya di pintu dua dan ya langsung aja kita buka kita dobrak kita lus jadi kita biar bisa melihat detail seperti apa Apakah ini detailnya akan seperti saudaranya yang warna kuning kemarin si Honda CVCC apakah akan sedetail itu langsung aja kita dobrak teman-teman kita lusbek kita mendengarkan kegurian dari kekrispian dari si blister ini uh uh keren banget guys utut tuh langsung aja kita ambil guys wuhh gini cakep banget guys dia merahnya guys dia merahnya kayak Ferrari gitu sih ya langsung aja kita dari depan ya kita lihat detailnya kalau dari depan sini menurut gua agak kurang guys ya enggak seperti si Honda Honda CVCC di duduk dari depannya sudah menarik perhatian dengan detailing lampunya dan berbagai apa cetan di depannya bagus banget ada mereknya gitu kan kalau di sini enggak di cuma ada ada grill seperti itu hitam Sudahnya lampu detail lampu juga kurang guys jadi kosong-kosong aja gitu enggak ada detail yang lebih mendetail lagi Sudahnya kita ke sebelah kiri samping kirinya juga polos gitu aja guys dia enggak ada tampu apa-apa enggak ada dekalan apa-apa dan di sini di tempat pintu masuknya ini juga kurang didekasi detail ya guys jadi masih sama aja polos gitu aja velgnya sih keren di situ ada bisa dilihat ya temen-temen nah itu palang tiga kayak gitu klasik banget guys keren banget kalau untuk velgnya dan langsung aja kita ke bagian belakang nah di bagian belakang ini baru kita mendapatkan detailing guys kita lihat lebih dekat lagi set uh cakep banget guys ini detailnya baru ajib kalau di bagian belakang guys karena di sini sebelah sini ini adalah pusennya lampu remnya juga oke di situ juga ada dekalan dekalan merek mobilnya ada plat nomor juga guys ada tulisan MB 1213 cakep banget guys ini keren sih kalau di bagian belakang ya detailnya dia keren banget guys tapi di nah tuh kan di bagian belakang juga ada knallpotnya gitu detailingnya keren sih kalau untuk di bagian belakang jadi dia view terkerennya kalau menurut gue sih di bagian belakang karena detailnya lebih cakep gitu guys langsung aja kita ke bagian samping sebelah kanannya sama kayak sebelah kiri tapi yang lebih ada perbedaannya guys di sini dia ada spion tahu jadi walaupun kekurangan di bagian depan detailnya yang enggak ada sama sekali tapi jangan salah teman-teman di sini dia ada detail in detail detail detailing sedikit detailing yang mencuri hati dia ada spionnya guys tapi spionnya cuma satu di sebelah kanan aja dan kita lihat setirnya setirnya ada di sebelah mana waduh-aduh nggak kelihatan kita lihat kita lihat kita intip-intip Oh ternyata dia setir-setir kiri tetapi spionnya cuma ada satu itu di sebelah kanan guys keren banget menurut gua dan dari atasnya view dari atas seperti itu guys karena ini mobil sports ya dia pintunya pintu dua dan bisa dilihat di sini juga ada tuh detailing seperti ininya Wah cakep siko dari atas guys dia interior dalamnya di warna hitam jadi kacanya dia bening jadi enggak seberapa terlihat dengan jelas guys enggak bening banget sih ya agak tuh kita lihat tuh keren sih guys yang sedikit mengganggu sama seperti si Honda CVCC di bagian belakangnya ya bisa dilihat disitu agak sedikit mengganggu cuma itu aja sih kekurangan sama detailing depannya juga selebihnya cacatan oke rapi dan di bagian bawahnya tuh ada tulisan 1971 mgb GT tube keren banget ini dari matchbox ya guys jadi langsung aja kalau temen-temen pecinta klasik card kalau ngelihat ini digantungan langsung sikat guys karena detailnya lumayan oke bisa dilihat disitu dan kalau gua memfoto untuk Instagram juga pamerkan di Instagram kayaknya angle terbaiknya kemungkinan ini bisa kita sedikit ke belakang set kita lihatin bokongnya set nah mungkin seperti ini ya ini angle terbaik menurut gua sih ya gimana menurut kalian bisa saya tulis komentar di bawah karena kita lihat kita pamerkan detail ini di belakangnya Oke langsung aja kita lihat di berbagai sisinya kita taruh di display cakep banget matchbox selamat menikmati dan gua juga punya kebetulan gua koleksi punya mau salah satu mobil dari jaman sebang tersebut kita lihat ya guys bukan gua memperbandingkan tapi kita lihat apakah mirip ternyata guys setelah tuh kan cakep guys setelah dilihat ini mirip banget guys tuh ya bisa temen-temen lihat karena dilihat dari sisi sebelah kanan atau kiri hampir mirip guys dan di bagian belakang juga penampakan di bagian belakang juga mirip banget guys dengan si Aston Martin karena ini mobil sport ya jadi panjang di depan pintunya cuma dua yaitu ciri khasnya dan ini tuh detail lampunya seperti itu mirip banget oke gimana menurut kalian buat temen-temen buat para dekester dan temen-temen di rumah Apakah ini layak untuk menjadi salah satu koleksi kalian kalau menurut gua sini like banget guys ya karena ini keren banget guys jadi kalau kalian nemu ini di gantungan langsung aja sikat langsung aja di koleksi wajib buat kalian untuk di koleksi oke guys gitu aja dari gua RWP seperti biasa jangan lupa terus hunting terus semangat terus berkarya terus koleksi die case yang kalian suka dan bukan yang mereka suka RWP disini cabut wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu di video-video gue berikutnya bye bye guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax